Baik Jamah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede Nah, Mah, apa aja mah keutamaan seorang istri jika berbakti sama suami? Keutamanya apa aja? Keutamanya, kalau istri berbakti sama suami, caranya yang gampang Kan yang namanya kita para istri, masak, balanya, nguci, ngejemur, ngejemreng, narizka Aku ngepel, ngurus anak Kalau semua yang lakukan niatnya, bismillahirrahmanirrahim Karenamu, ya Allah, saya mengerjakan semuanya Minta dido darimu, ya Allah, agar saya bisa melayani suami saya, anak-anak saya, disitu Pahala yang luar biasa Itulah kenapa, Mama berkali-kali ngomong Umar bin Khotob, ketika isinya marah, dia tidak menjawab Kenapa? Karena saya tahu Dialah yang memberikan kebahagiaan kepada saya Dialah yang mengandung anak saya Yang melahirkan anak saya Yang ngurus rumah tangga saya Yang memberikan makanan Yang ngurusin pakaian Ngurusin semuanya dia Mangkanya, kalau niatnya ikhlas, kena Allah Ladang amal yang luar biasa Kenapa? Punten Kalian laki-laki kerja ada jamnya loh Iya, benar Jam 8 atau jam 4 Kita mulai ke mata Beragoreng nasi Ngangetin semur, ngagoreng uping Bikin mie, dadar telur Nyapin di meja, bikin teh panas, bikin kopi Lakinya nonton TV Dia berangkat kerja Kita mah bebenah meja Nguci piring Nguci piring Lu pikir Benar Makanya kalau suami marah-marah Tantangin oleh anda Bilang Tuker posisi Waduh Cobain lu sehari aja Anak lu tiga jengker Belum netekin anak lu Benar, ma Iya, saya Jangan pada belagu jadi laki Iya, masa yang gak belagu Saya diam aja ini Sore, suami udah pulang kerja Udah santai Mandi air hangat Pakai piyama Pakai piyama Bidi lu, ya Allah Anak mandi Belum tuh anak lu gak mandi Lari-lari Lari-lari Lari gak pake baju lagi Iya Sudah kita terlalu mandi Susah Di pengalaman nenek-nenek Terus lagi disuapin Kadang-kadang nyuapin Ampe ngider Kemana-mana susah makan Suami minta makan disiapin lagi Nidurin anak-anak Bikin susu Nyuciin kakinya Ngegosokin giginya Legaan dikit Lakinya udah ngendip-ngendip Kelilipan Oh kelilipan Makanya Masya Allah Khususan istri Dari melek mata Ape tegelan matahari Sampai melek mata suami Eh, sampai salah Sampai merem mata suami Jadi anda kaum laki-laki Hargai kami Sebagai perempuan Iya Kalau anda gak percaya Cobain Berpindah posisi Iya Gak ada mas Saya udah ngebayang Mas Semua Dinyatkan Karena Allah Iya benar Bismillahirrahmanirrahim Semua Karena Allah Insya Allah Ibadah kita itu Jangan jauh-jauh Di rumah kita Iya Ini mah laki berangkat kerja Ngarumpi Sama tetangga Nyari kutu Di bawah pon mangga Hari gini gitu loh Iya Masih nyari kutu Yang jangan lupa Sekarang zaman canggih Kalau anakmu tidur Bacain dong yang Para Nabi Diselawati Ajarkan tuh Baca Quran Walaupun dia ikut Ngaji Di kitab puntan Jangan marah Surat Pemba Buntikan Banyak Ibu-ibu muda Yang jangankan Mengajarkan Anaknya Baca Quran Dia aja Nggak bisa Baca Quran Harusnya Hari gini Gitu loh Itu Emak berpikir Belajar Bagaimana Biar sebelajar Al-Quran Boleh jadi Panggil guru Emaknya Sama anaknya Bareng Ngaji bareng Belajar Ini mah anak Jadi nyanyi Tiktok Tiktok Sekeluarga Kapan benernya itu Aduh asmara yang dahulu Penang Apal Ketahuan Ketahuan Sekali-kali boleh Tapi jangan berlebihan Seimbangkan Ajarkan doa-doa Ajarkan hapalan-hapalan Sekarang Masih di Di kaset Masa Allah Banyak cara Dengerin ceramah tuh Di Youtube Rame-rame Hayat Dengerin sini Amat-amat sini Dengerin Semua kita tahu Apalagi sekarang Udah canggih Tengaloginya udah ada Dalam satu kisah-kisah Nabi Lagu-lagu islami Al-Quran Semua ada dalam Satu paket Pencet Tuh ngomong Tuh boneka Masa Allah Dengan teknologi Yang sangat canggih Kalian Harusnya Lebih bisa Mengatur Bagaimana Mengarahkan Anak-anak keluarga Dengan mudah Fasilitas banyak ya Dulu Zaman mamah Masih anak Tahun lima puluhan Yang namanya Pengen bikin Peyek Tau mah Padi dijemur Hula Tumbuk Tampi Tumbuk Tampi Udah jadi beras Rendam tuh Berapa jam Tumbuk lagi Diayak Tumbuk Diayak Belum ambil Kelapaknya Sekarang Sekarang Kalian Tepung Jadi Ada Berapa Jadi Ada Peyek Jadi Ada Kalau Kaya-kaya Butuh Kalau Baren Kalau Tangan Gue Pada Tebal Alhamdulillah Tapi Kami-kami Terlatih Jadi Orang-orang Kuat Biasa Bekerja Keras Kemana-mana Naik Sepeda Sekarang Nah Naik Ojek Naik Angkot Naik Taksi Makan Tinggal Ada Segala Masih Kalian Maka Buang Keringat Tinggal Enaknya Sekarang Manfaatkan Ilmu Tenergi Yang Ada Dengan Kalian Hidup Di Zaman Sekarang Ini Katanya Zaman Modern Dan Zaman Milenial Ajarkan Anak-anak Dengerin Jadi Barang Anaknya Ngaji Tidak Sedikit Saya Melihat Yang Manya Bapaknya Kurang Ngerti Tentang Agama Dimasukkan Anaknya Ke Sekolah Sekolah Agama Yang IT-IT Ujungnya Akhirnya Dari Sekolah Anak Suruh Ngapal Surat Ini Manya Nggak Bisa Malu Jadi Balapan Manya Anaknya Untuk Menghapal Quran Saya Setuju Masya Untuk Masih Setoran Itu Artinya Ibadah Seorang Istri Membentuk Anaknya Seorang Yang Islam Benar Itu Caranya